Oke halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Arisandos Niko Oke pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah tiang ya ini tiang kolom ya nanti tiangnya spiral guys guys wah ini agak keren sedikit ya Nah seperti ini bentuknya ya Oh jadi dia agak spiral ya set Oke lantas Bagaimana cara membuatnya Oke langsung kita buat bersama-sama guys ya sekarang kita buat di sini Oke yang pertama saya buat yang bawah dulu guys ya saya buat yang bawah dulu ya saya masukkan satu kali satu lah nah seperti itu Oke kalian juga bisa mengikuti selanjutnya tingginya jangan lupa dimasukkan dua Oh tingginya 0,2 saja guys ya 20 cm lah seperti itu Oke kalau sudah sekarang kita buat ininya buat lengkungannya ya buat lengkungan lengkungan saya buatnya menggunakan two-point nark oke seperti ini Oke cukup seperti itu Oke kalau sudah seperti biasa kita menggunakan teknik push-pull guys ya jadi diklik dulu area yang mau diikuti kemudian di push-pull teknik follow me ya jadi saya mohon maaf ini di follow me yes nah nanti langsung ya set jadi seperti ini Oke kalau sudah kita tentukan disini kita coba cari titik tengahnya guys Oke titik tengah sudah sekarang saya buat lingkaran ya paling tidak 30 lah diameternya 30 ya ini kalau ini diameter apa ininya ya jari-jarinya 30 oke kalau sudah guys nah ini sudah jadi ya seperti ini ya selanjutnya 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 kita akan buat lengkungannya guys jadi kita akan buat lengkungan seperti ini ya oke yang pertama kita nanti buatnya bisa manual atau nanti bagi kalian yang sudah menginstal menginstal ya menginstal apa namanya chs power bar ya pada tutorial saya sebelumnya itu sudah apa namanya ya sudah ini ya sudah saya bahas untuk install chs power bar jadi kalau kita menggunakan chs power bar nanti kelebihannya itu waktu itu gampang guys ya untuk membuat kota berdiri terlebih gampang misalnya saja saya menggunakan ini extrude line ya Oke saya klik dulu garisnya ini berarti lebar kotaknya ya saya menggunakan extrude line ya saya tentukan tingginya tingginya itu berapa guys nah misalnya tingginya 0,2 tinggal masukkan 0,2 nah jadi sudah seperti itu oke kalau sudah guys sekarang coba saya atau kalau kalian masih bingung ya pakai manual juga enggak apa-apa guys Oke saya buat seperti ini oke kalau sudah seperti biasa guys saya menggunakan teknik apa follow me ya follow me jazz jadi sudah oke jadi di kolomnya guys ya oke seperti ini oke kalau sudah selanjutnya ini saya tutup dulu saya tutup oke seperti itu guys saya save ya oke kalau sudah sekarang saya make group nah kalau sudah di make group guys saya nanti kita agandakan ya di sini ketika kita menggunakan chs power bar ya bagi kalian yang belum install guys ya ini ini cara nginstallnya gampang kalau di menu window intake extension manager ya tadi saya mohon maaf ya kalian bisa di install extension nah install extension ya misalnya saya install extension saya cari misalnya disini ada chs power bar untuk link downloadnya kalian bisa lihat di keterangan di bawah ya itu ada sudah saya sertakan link downloadnya nanti ada dua plugin yang pertama chs yang kedua helix long curve nanti silahkan di install semua kalau sudah di open nanti langsung install sendiri kalau sudah di close nah untuk menampilkannya disini ada chs power bar dan helix long curve nah ini seperti ini guys oke kemudian yang selanjutnya ini untuk meng copy meng copy baliknya kita bisa menggunakan disini ada mirror guys copy msilli mirror ya tinggal di klik disini aja digariskan disini guys nah seperti ini siku wah ini sudah jadi guys ya saya ulangi ya gede klik dulu saya menggunakan mirror HA website tengahnya seperti ini seperti ini beres Name sudah jadi ya Oke kalau sudah Jangan lupa Sekarang ini saya naikkan ke atas Saya naikkan ke atas Tingginya 3 meter Langsung diketikan 3 aja Jadi seperti ini Nanti tingginya 3 Sekarang kalau sudah kita buat Kalau sudah kita buat Spiralnya guys Tapi sebelumnya saya mengingatkan Bagi kalian yang belum like video ini Dan subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Karena channel ini Setiap minggunya itu update ada video terbaru Siapa yang tiga ada 2 atau 3 video terbaru Ya 2 hari sekali lah Jadi untuk kalian yang belajar Sketch up Yang masih pemula Ataupun yang belum terlalu mahir Bisa mengikuti beberapa video Di channel ini Kalian juga bisa subscribe Oke saya lanjutkan guys Kalau sudah saya klik 2 kali Saya cari garis tengahnya lagi Nanti kenapa cari garis tengah Tujuannya kita nanti Membuat Ini guys Sekarang kita bikin garis ke atas Kita bikin garis ke atas Seperti ini Nanti tingginya 3 Seperti ini Nah ini 3 Jadi untuk membuat spiral Garis spiral Berdasarkan Ini saya hapus aja Ganggu ini Oke seperti itu ya Sekarang untuk membuat garis spiral Nah ini kita harus punya dulu Garis di tengah-tengahnya guys Ya Garis di tengah-tengahnya Kalau sudah kita install Namanya helix Kita install windows extension manager Install yang namanya Helix long curve tool Nanti untuk downloadnya Kalian bisa download di SketchUcation Linknya sudah saya Apa namanya Saya cantumkan di bawah Tapi sebelumnya Ya kalian ini dulu ya Apa namanya Register dulu Registernya yang free Gratis daftarnya gratis Kalau sudah daftar Nanti masuk Seperti daftar di facebook Nanti Kalau sudah punya akun Login Kalau sudah login Nanti link downloadnya itu Aktif Kalau belum login Nanti tidak ada Oke Saya lanjutkan guys Kalau sudah ada seperti ini Langsung saja Untuk menggunakan spiralnya guys Ya ini langsung saya klik Nah Kemudian nanti dimasukkan Radio 1 itu Maksudnya Ya lebar dari spiralnya Itu yang pertama Itu yang bawah guys Bawah ini radio 1 Radius duanya Ini yang atas Ini harus sama guys Tadi Untuk lebar lingkaran saya Yaitu 0,3 0,3 meter Ya berarti Saya buat Disini 0,2 Ya 0,2 Ya 0,2 Ya nanti Inilah Kecil-kecil Sedikit ya Atau saya Beri disini 0,26 0,22 26 Lap Selapisannya Berapa Kita buat Tadi tingginya Tiga meter Kita buat Tiga puluh Berarti Satu Satu lapisan Itu tingginya Ya Sepuluh senti Lah ya Atau 0,1 meter Kemudian Seksen per lap Seksennya Berapa Ya ini Bisa dibuat 50 Bisa Bisa 60 Terserah Ya Kalau sudah Itu saja Yang perlu diatur Guys Misalnya Ini saya buat Ya 50 Oke Nggak apa-apa Nah Nanti Jadinya Seperti ini Ya Nah Jadinya Seperti ini Oke Oke Kalau sudah Nanti Ketika kita Menggunakan Helix Itu langsung Jadinya Berbentuk Group Guys Kemudian Saya klik 2 kali Groupnya Nah Kemudian Saya Buat Garis ke atas Ya Ini di ujung Paling bawah Seperti ini Ini saya Hapus Jadi ketika Saya buat Seperti ini Nanti ada Dua bagian Bagian yang bawah Dan bagian yang Atas Yang bagian yang atas Saya delete dulu Oke Kalau sudah Bentuknya Seperti ini Diperhatikan Kalau sudah Bentuknya Seperti ini Selanjutnya Saya buat Menggunakan Apa Point to arc Saya buat Setengah lingkaran Ya Kayak semangka Seperti ini Kalau sudah Diklik Dua kali Saya Make group Dulu Guys Saya Gambar Tengahnya W Biar gampang Oke Seperti ini Oke Saya masuk Lagi Oke Kalau sudah Guys Ini Saya Geser Ke bawah Jadi Di tengahnya Ini Saya Pas Kan Nah Saya Pas Kan Ke Apa Ya Garis Spiral Ini Yang Paling Bawah Poros Oke Supaya Tidak Mengganggu Guys Yang Bawah Saya Klik Kanan Saya Hide Dulu Nah Jadinya Seperti Ini Oke Kalau Sudah Yang Ini Jangan Lupa Di Hapus Guys Nah Ini Di Hapus Oke Ini Tadi Kan Kita Group Sekarang Kita Jadikan Ungroup Ya Kalau Ungroup Di SketchUp Namanya Explode Di Explode Dikeluarkan Dikeluarkan Oke Kalau Sudah Sebelum Ini Nanti Tidak Langsung Kita Ini Tidak Langsung Kita Menggunakan Up Right Extruder Tapi Kita Atur Dulu Guys Ini Paling Penting Kadang Orang Gagal Disini Ini Garis Ndiklik Kemudian Menu Windows Defol Trey Ada Entity Info Nah So Trey Ada Entity Info Ini Guys Entity Info Chat Ini Diperhatikan Segmentnya Ini Segmentnya Kalau terlalu Banyak Nanti Tidak Jadi Pasti Ada Lubang Lubang Oke Misalnya Saya Buat 6 Coba Atau 8 Kita Lihat Ya 8 Kita Lihat Dulu Misalnya 12 Tadi 12 Sudah 12 Ya Kalau Sudah 12 Saya Klik Ini Saya Shift Saya Klik Tengah Saya Menggunakan Upgrade Extruder Nanti Ada Lubang Lubang Ini Kenapa Seperti Ini Kok Bisa Tidak Jadi Karena Kebanyakan Segment Supaya Bisa Jadi Ini Saya Klik Segment Ini Jangan Banyak Banyak Saya Kasih 6 Boleh 8 Masih Ada Lubang Berarti Emang Harus 6 Harus Separoh Kayaknya Sudah Jadi Seperti Ini Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Langkah Selanjutnya Yang Dalam Ini Kita Hapus Dalam Ini Saya Hapus Ini Juga Saya Hapus Wah Saya Pakai Ini Aja Biar Cepet Set Saya Hapus Garisnya Ya Hati Hati Guys Kalau Hapus Nanti Ya Kalau Kena Hapus Jadi Control Z Oke Sudah Saya Hapus Ya Oke Kalau Sudah Kita Sekarang Diperhatikan Guys Ya Kalau Sudah Ini Kalau Kita Lihat Dari Atas Ya Ini Kayaknya Tidak Sama Tidak Sama Tidak 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 Nyatu Supaya Satu Ini Kita Putar Guys Kita Klik Ini Yang Bagian Apa Namanya Bagian Ini Bagian Ininya Kita Klik Kemudian Saya Menggunakan Rotet Disini Saya Rotet Datar Seperti Ini Saya Rotet Datar Kemudian Saya Pakai Arah Di Atas Ya Ini Kebesaran Ini Saya Pakai Arah Di Atas Seperti Ini Oke Dipaskan Seperti Ini Masih Saya Menggunakan Rotet Rotet Di Rotet Dengan Ini Apa Ya Yang Ujung Yang Tidak Sama Ini Saya Klik Saya Geser Nah Saya Pas Dipaskan Dirapatkan Seperti Itu Ya Ini Kan Rapat Sudah Rata Ya Oke Sudah Rapat Rata Kalau Sudah Selanjutnya Nanti Ini Sudah Jadi Guys Tinggal Ngopi Saja Oke Saya Klik Edit Unhide Saya All Oke Seperti Ini Ya Nah Kalau Sudah Sekarang Ya Ini Tinggal Ngopi Saja Guys Ini Sudah Jadi Ini Nah Ini Ujungnya Ya Saya Mau Kebawah Oke Kalau Sudah Nah Ini Saya Copy Keatah Saya Tekan Control Oke Saya Tekan Control Saya Copy Berapa Kali Ya 30 Kali 30 X Diketikan 30 X Nah Jadinya Seperti Ini Guys Wow Amazing 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 Ya Oke Kalau Sudah Ini Saya Pilih Explode Explode Mana Explode Saya Explode Guys Nah Kalau Sudah Diexplode Jangan Lupa Saya Make Group Saya Saya Jadikan Satu Group Oke Saya Jadikan Satu Group Ya Oke Kalau Sudah Wah Ini Juga Saya Jadikan Satu Group Make Group Kalau Sudah Saya Klik Kanan Pilih Nah Yang Ini Saya oke seperti itu oke oke kurang lebih seperti itu guys jadinya jadi kalau ada kurang lebihnya saya mana usah-usahnya nanti tinggal dikasih warna ya gampang lah untuk dikasih warna oke nanti bisa diatur atur-atur terlebih dahulu ya ini kan masih kelihatan garisnya supaya tidak kelihatan garisnya ya soften and smoothnya nanti diatur diperhalus supaya tidak kelihatan oke mungkin cukup itu saja dari saya ada kurang lebihnya saya mohon up sebesarnya dikata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba